Halo balik lagi bersama aku Idolani kali ini aku mau kasih tau cara gampang ngelem sepatu fence mungkin ada pertanyaan ini kuat atau enggak selama pengelemannya benar ini bakalan bertahan agak lama, kejadian di sepatu fence itu banyak disininya yang copot lemnya di bagian pinggiran ini midsole nya yang aku siapin disini adalah lem disini aku pake lem biasa lem kambing, lalu alatnya selotip kertas dan sepatu yang pastinya cara untuk ngelem ini cara gampangnya adalah supaya bagian canvas tidak terkena lem kita harus ngelapisin dengan selotip kertas di bagian canvasnya contohnya seperti ini potong bagian yang mau di lem adalah bagian ini jadi kita tutup atas bagian canvasnya supaya lem enggak terkenal ke bagian canvasnya seperti ini oke, kira-kira udah pas oke, lalu kita isi dalamnya menggunakan sostri juga boleh atau kalau enggak ada di rumah sostri bisa menggunakan kain, koran, atau apapun supaya sepatunya mengepas atau mengembung ke bagian yang mau di lem oke, seperti ini lalu baru kita lem disini aku gunain lem kambing seperti ini baru kita bagian jadi lemnya yang menyebar terkenanya ke selotip kertasnya enggak ke bagian canvasnya nah setelah lem udah merata diamkan beberapa saat hingga agak kering kita tambahin sedikit lagi ya oke setelah lem mengeri agak kering lalu kita rekatkan antara si midsole-nya yang terlepas dengan bagian canvasnya lalu agar tidak bergerak selama selama tidak goyang dan tidak bergerak selama pengeleman kita lapisin kita tarik seperti ini ke bagian canvasnya oke jadi lemnya tidak bagian midsole-nya tidak bergerak sama canvasnya biar bisa lebih lebih tahan lama lem sepatunya lalu bisa kita oke oke nah setelah ini kita diamkan sepatu kurang lebih ya kalau bisa satu harian supaya lem betul-betul merekat dan lebih tahan lama mungkin segitu aja video kali ini terima kasih banyak udah nonton kalau ada pertanyaan silahkan di komen kalau misalnya sempat nanti dibalas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh